Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back again to my youtube channel WiggyZ Alright guys, kali ini gue mau bahas tentang update patch bulan Juni Jadi kemarin udah, ya ini highlightsnya sebenarnya ada di battlefield, first battle Dan apalagi ada event servicing, tapi ini nanti gue akan bahas lagi lebih lanjut di hari Sabtu ya Atau enggak hari Minggu deh, nah ini terus juga ada samurai kostum ya Dan disini ada snow leopard, pet legend yang baru, alright Nah ini gue coba breakdown sedikit, dan gue akan tampilin juga sama gambarnya ya Jadi ini kemarin, pas live stream udah gue cobain tentang battlefield, first battle ya Dimana kita 6 vs 6 guys ya Disini adalah 6 player vs 6 player Dan di dalamnya juga ada beberapa monster Nah bagaimana cara menangin battlefield ini, dan apa tujuan dari battlefield ini Jadi tujuannya pertama, tujuannya itu adalah untuk membeli yang namanya elemental heraldi Elemental heraldi dan juga melevel up atau diplesin ya Diplesin elemental heraldinya sampai plus 10 untuk mendapatkan 20% tambahan elemental Jadi ini bakal makin bagus banget buat job-job yang memang mengandalkan damage ya Yang untuk menyerang gitu ya, jadi untuk hitter-hiter Untuk yang job-job yang mengandalkan damage elemental ya, jadi ini bagus banget guys ya elemental heraldi ini Nah elemental heraldi ini caranya gampang banget kan cuma perlu masuk battlefield, first battle ini ya Masuk battlefield di jam-jam tertentu ya, ini di jamnya biasanya ada jam disini guys ya nih Ada jamnya untuk hari kerja, jam 18-23, weekendnya 12-16 dan 18-23 ya Kalau weekend itu jadwalnya dua kali guys, siang ada, malam ada ya Nah nanti kalau kalian udah masuk ini, eh tunggu-tunggu Ini kan kalian kemarin juga banyak yang nanya ya Bang itu gimana masuk battlefield gitu, sebenarnya gampang banget guys ya Sebenarnya di samping skill itu, ya di samping skill kan ada logo dragonis Nah di samping logo dragonis itu ada ini nih, ada logo pedang ya Logo pedang ini klik aja ya, biasanya kalau kalian udah sering nge-ladder harusnya udah tau ya tombolnya Nah ini kan tombol ladder nih, one on one rank itu ladder Nah tombol battlefield itu ada di sebelah ladder, ya kalian tinggal request matching aja Kalian bisa running solo ataupun berdua sama temen kalian Jadi nanti dipasangkan untuk berenem gitu, jadi misalkan gue, misalkan gue sama abang jaka gitu Misalkan ada lagi di siapa di fokus itu adin sama siapa gitu guys Itu kan kita bisa ketemu itu guys ya Misalkan gue berdua, terus yang lain ada yang berdua, yang lain berdua juga Nah kita jadi satu berenem untuk lawan enam orang lainnya Seperti itu guys untuk matchingnya Jadi gak harus berdua juga tapi solo juga bisa guys Nah disini gampang banget ya Untuk menangin gamenya itu gampang banget Kalian harus kumpulin 30 ribu poin Nah 30 ribu poin itu dari mana bang? 30 ribu poin itu gampang banget kalian bisa dapetin dengan kill player Ataupun kill monster yang ada di battlefield ya Nah ini kalau kalian merasa berat atau lawannya sudah terlalu jago Kalian bisa surrender Gampang banget, surrender kalian cukup bermain 5 menit aja Terus kalian surrender langsung ya Tapi ini bukan pilihan Karena kenapa setiap game itu kalian harus menangin Yang mana nanti kalau kalian menangin itu sebenarnya bisa dapet Ya nanti akan gue jelasin ya Bisa dapet poach yang berguna ya Untuk level up dari elemental heraldinya Nah juga ini bisa bermain di kolosium juga Bedanya ini kalau di kolosium ini gak ada rewardnya Tapi kalian bisa tetap merasakan serunya Jadi kalian bisa bikin mungkin bikin 1 guild Kita seru-seruan bareng gitu 1 guild ya Bikin kayak modelnya battlefield Tuh ya bisa disini 1, 2, 3, bisa 6, 6 ya harusnya Ini kan adalah reward hadiahnya ya ketika kita menangin battlefield Yang mana rewardnya itu ada first battle participation Ini reward poachnya ya Jadi poach ada poach Nanti kalau menang itu dikasih 2 poach Nih ya kalau wins Wins itu nanti dikasih 2 poach Kalau wins menang dapet first battle participation certificate Dan yang kedua adalah first battle contribution certificate Bedanya apa bang? Nah bedanya gini guys ya Participation ini yang first battle participation ini Gunanya untuk beli heraldinya yang pertama kali ya Beli heraldi Nah kalau yang first battle contribution certificate Itu gunanya untuk plusin heraldinya Nah jadi kan plusnya sampai 10 tuh Nah kalian butuh banyak contribution dan juga participate Anyway ya ini kalau di earnershopnya nanti itu ada ya 5 battle participate sama dengan untuk membeli 1 contribution Karena nanti kan kalian beli heraldi cuma pake participate doang Nah sisanya participate apa Participate certificate nya yang gak kepake itu bisa ditukerin Jadi menjadi first battle contribution Seperti itu ya Kalau kalah kalian cuma bisa dapet participation certificate Dan kalau seri juga semua dapet participation certificate Ya saran gue kalian harus menang sebanyak mungkin guys Kalian harus menang sebanyak mungkin Karena tujuannya adalah mendapatkan first battle contribution certificate Nah semakin kalian sering menang Berarti kalian semakin cepat untuk ngeplusin yang namanya elemental heraldi kalian ya Dan ini juga termasuk masuk daily juga ya Daily dimana daily nya itu adalah main first battle satu kali ya Terus juga disini ada weekly nya Weekly nya tuh menangin satu kali ya Jadi ada daily dan weekly Terus lakuin juga Nah ini untuk nukerinnya ini ya Ada tuh ya Jadi untuk membeli behal tel heraldi nya nih Untuk pertama kali kalian butuh participation certificate 3 ya Nah nanti kalau untuk ngeplusin nya Itu kan ada tahap-tahapnya guys ya Disini dijelasin ada tahapnya Low grade tuh level 1 sampai 3 Mid grade tuh level 4 sampai 6 High grade 7 sampai 9 Nah Ini beda-beda juga requirement nya Kalian mau beli yang Untuk apa namanya Untuk ngeplusin 1 sampai 3 Butuh contribution nya 7 ya Untuk beli Ini berarti kali 21 nih Berarti 7 kali 3 kali 21 Berarti mid grade butuh 15 contribution Berarti 15 kali Kali berapa kali 3 Ya banyak banget ya Terus juga disini ada yang high grade nya tuh Pakai fedorutut rush Itu juga bahannya pasti beli yang ada di battle Apa namanya Di level ya NPC level ini guys NPC level ini ada disini nih Coliseum shopper kita Biasa ya kalau kalian mau beli-beli barang yang dari hasil PVP Pasti disini ya Nah ini kalian bisa langsung cek aja Nanti langsung aja di cek Ya beli-beli nya nih Ini adalah penampakan dari First battle heraldi nya ya Tahap 1, tahap 4, tahap 10 ya Jadi ini peningkatannya Makin gede ya Di tahap 10 bukan nambah 10% Tapi nambahnya jadi 20% Ini gede banget Dan itu plus critical damage Dan juga pake attack power Dan magic attack Wadadidaw Ini bener-bener gede banget guys Terus efeknya buat kalian yang hitter ya Atau kalian yang berdamage-damage Kalau support sih gak begitu penting lah Tuh Kalau kalian menang Apa nih achievement 50 main tuh Menang 50 kali Dapetin contribution certificate 5 Dan emerald luster dragon 1 Menang 200 kali Tuh dapet 10 Dan Titel Dapet titel ya ini ya Dapet titel Titel lagi dan titel Devolution Tapi gak ada skill efek ya titelnya Menang 50, 200, 500, dan 5000 win Gila 5000 kali ya masuk sini Berarti ini kayaknya bakal jadi jangka lama ya Battlefield ini guys ya Alright kita lanjut aja ya Ke bawah Let's go Ini adalah poin-poinnya Ketika kalian first kill Nah itu kalian bisa dapet poin 2000 Karena first kill itu 7500 dan normal player itu 500 guys Nah disini itu sebenernya tujuannya bukan asal-asalan Cuman kill player, kill player, kill player gitu ya Tapi kalian harus pintar-pintar ngebagi ya Kill player ataupun kill yang namanya Kill monster-monsternya juga Karena ini ya Monster-monsternya ada poinnya gede-gede ya Ada dibagi di beberapa monster Ada normal monster, elite monster, champion monster Named monster, dan boss monster yang paling gede Alright ini adalah normal monster Yang biasa-biasa aja 1 kali kill 50 poin Oke 1 kali monster 50 poin Kalau yang ini elite monster ketika kalian kill itu dapet 200 poin guys per monster ya Nah champion monster adalah champion yang bisa mengeluarkan buff Jadi kalian nge-kill salah satu darinya ini beda-beda ya Kalau yang destruction insignia biasanya berwarna merah seperti ini guys Karena mereka akan memberikan kalian buff attack Nah kalau yang hijau-hijau begini Bawahnya itu berarti dia adalah Namanya monster yang mengeluarkan dev ya Nanti kalian dapet buffnya defense Yang ini buff defense, yang ini buff attack Seperti itu guys Nah Named monster Named monster ini adalah monster yang mengeluarkan buff juga Jadi nanti di bawahnya itu ada penjelasan buffnya guys Ini ada nimnu dan commander Aysir Kalau gak salah sih yang nimnu ini attack guys Yang Aysir ini defense atau HP gitu Nah kalau ini Nah ini nih mark of fedoru ini Bossnya Jadi ini poinnya gede banget dan buffnya gede banget ya Maksudnya Makin sakit guys kalau kalian dapet buff itu Tuh ya Jadi si tadi guardian itu nambah all death Yang satu nambah all attack 50% ya Yang dua ini nih Yang dua paling atas gimana sih Ini nih ya Ini nambah buff attack 50% Eh buff defense 50% Dan ini buff attack 50% Kalau nimnu Nimnu itu apa tadi Buffnya nimnu Mark of nimnu Attack nambah 150% Tuh ya All defense nambah 150% Kalau yang mark of Aysir Kalau alfedoru Skill cooldown nambah 50% All attack Dan defense nambah 100% Immune itu battle magic tuh Ya tapi ini ada jangka waktunya guys Nah kalau buffnya itu bisa ditumpuk Tenang aja teman-teman Bisa ditumpuk Misalkan karakter kalian tuh selalu ngekill buff 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 Terus ya dapet buff 233 nya semuanya tuh Ampe 5 ya 1,2,3,4,5 Numpuk semuanya guys Dan itu kalian semakin sakit Anyway ini adalah map dari Map dari battlefieldnya Dimana kalian bisa mendapatkan monster monster itu Dengan poin-poinnya disini Sudah dilihatin sama Apa namanya sama game nya dragonisnya Sudah dilihatin Alright Oke disini ada Nah ini adalah posisi dari Commander Aysir dan Admiral Nimnu Ada disebelah sini Nah ini yang di tengah-tengah itu adalah Mark of Aedoru nya guys Tapi nanti munculnya itu agak lama Sekitar berapa detik itu Eh menit keberapa gitu ya Kita perjalanan mungkin udah Menit keberapa Menit lewat dari 5 menit lebih lah Ini bakal muncul dia Lanjut ya Disini aja base and castle juga Memang ada base nya juga Dengan base team biru Dan base team merah Dimana ini kalau kalian Bisa hasil menghancurkan gerbangnya Lalu masuk untuk Apa namanya Menghancurkan base nya Jadi kristalnya ini kita Kita hancurin Nah itu Tim kita yang menghancurkan Tower musuh ini Bisa mendapatkan Barat tambahan Otomatis kita bisa lebih sakit ya Tuh Jadi ini akan Apa meningkat Rapid recover HP dan MP HP dan MP kita langsung nambah Dan movement speed nambah Tuh Dan ini juga Gue rasain sini Memang pas lagi live stream itu Ketika gue nghancurin Tower itu Dan itu gue lebih sakit gitu guys Rasanya lebih sakit Jadi lebih cepat menang guys Bisa lebih cepat Mendominasi pertandingan Oke Disini ada warp-warp tertentu Di map Yang dimana Yang ungu ini adalah Dimana semua player Bisa pindah-pindah tempat Asal klik ini Kalau yang merah Hanya untuk tim red Yang bisa bisa ditambah Pindah-pindah tempat lewat sini Kalau yang ini yang biru Berarti hanya tim biru Yang bisa-bisa pindah tempat Lewat sini guys Lewat yang biru Right posisinya ada disini guys Ini tim merah disini Langsung kesini Terus yang biru Dari sini Langsung kesini Ini bisa bolak-balik Dari Dari Apa namanya Dari base ke luar Ataupun dari luar ke base Ini juga pindah-pindah Ini sangat berguna Untuk kabur ya teman-teman Jadi kan Misalkan ketemu nih Nggak Nggak sengaja gitu Ketemu satu tim Kalo kita sendiri Kita bisa langsung kabur Ya guys Kabur aja kesini ya Misalkan ungu Bisa langsung bindah kesini Yang penting kabur Soalnya memang gitu ya Cara mainnya Waktu itu pernah juga Waktu gue live itu Emang ketemu orang yang senangnya Kaburan Nyolong-nyolong buff gitu ya Pintar aja mainnya guys Pake job-job yang coba Yang lincah-lincah Juga boleh guys ya Pake job-job yang lincah-lincah Seperti wewe, temple Pokoknya yang mantap lah Kalau gue pake cari utama kalian juga Gak apa-apa sih Oke Nah ini adalah item yang Dimana item ini Nanti kalau si bola putih ini Kalian hit Nanti dia keluar Keluar itu deh Keluar Apa namanya Buff-buff gitu ya Ada darah Ada mana gitu ya Nah ini kalau ini Kalau yang keong ini Bisa mendapatkan Movement speed buff ya Jadi kalian lebih cepet nih Ini letak keong Dan bunga-bunganya Ada di sebelah sini Ya kalian bisa temuin Tapi gak begitu Kepake juga sih Kalau misalkan Kalian darahnya selalu penuh Atau nempel Sain ya Apa lagi Hit of battle Nah ini hit of battle Ini Tujuannya adalah Increase the attack power Of all heroes Jadi semuanya Damagenya makin sakit Jadi hati-hati temen-temen Kalau udah muncul Peringatan seperti ini Hit of battle Berarti Tandanya Itu udah sakit Attack powernya ya Semuanya Semua player jadi sakit Alright Hati-hati Nah ini juga ada Semacam ini Battle magic support Dimana Nanti di area-area tertentu Ada racun Ada racun slow Ada racun nguras darah Macem-macem ya Hati-hati aja guys Ini ya Tuh ya Ada frost field Untuk yang beku Ada poison field Dan electric field Ini ada yang setrum Ada yang Bikin kalian slow Ada yang bikin kalian keracunan Darahnya berkurang Nah ini ada lagi Hunting time Dimana Damage received by Black corpse troop Has been greatly increased Jadi Apa namanya Hunting time ini Berarti waktunya Kalian untuk Untuk Ya Kalian lebih Waktunya untuk Farming lah Ibaratnya ya Jadi Waktunya kalian untuk Kill-kill monster yang banyak Karena damage kalian Bakal gede banget Disini juga ada Pandora mimic Dimana Kalau kalian kill Pandora mimic Dapat 1000 point Ya inget guys Tujuan menangnya adalah Mendapatkan 30 ribu point Ya Oke lanjut ya Oke Ladershop itu Tokonya berganti Isinya Nice Tuh Sampai lagi Fix bug Banyak ya Disini ada bug-bug Kalian bisa lihat aja sendiri Nanti apa aja yang Difix ya Gampang banget Kalau ini ya Kalian tinggal lihat aja Sendiri Yang apa yang Difix ya Disini bukan main eventnya Jadi gue gak Begitu Gak akan Jelasin panjang lebar Alright Kita lanjut aja ya Ada June skill balancing Nah ini juga Kalian bisa Baca sendiri Ya Gampang banget Kalian tinggal nanti Gue copy aja Linknya ya Gue copy linknya Ini ada Beberapa penurunan Disini tertulisnya Ada Ada beberapa perubahan Untuk dari Damage dan Cooldown Sini lebih ke Banyak cooldown Yang dikurangin Ada juga Damage yang dikurangin Dari Swordmaster Gladiator Dan Moonlord Ada Avenger Tuh ya Warrior pedang Ini Ada Ada sedikit Perubahan-perubahan Ini bagi Priest juga ada Chaser juga ada Reaper juga ada Beberapa perubahan Yang Gue gak mungkin Sebuti satu-satu Ini karena Banyak banget Kalian bisa langsung Baca sendiri Gampang kok Easy lah Gampang Mudah-mudahan Dimengerti Sekali Yakin gue Oke Lanjut Ada event keempat Itu Shia Fishing Nah Ini Shia Fishing Ini Apa namanya Ini Nanti adanya Sabtu minggu doang Sabtu minggu Dan kalian Kalau ini Jadwal mancingnya Biasanya lama Dari jam Ada jam siang Ada jam malam Tapi Kalian kalau mau masuk Itu cuman Ya Siapin aja Pancingan sama Cacing Nah Kalian masuk Itu cuman selama 30 menit aja Guys Tidak lebih dari 30 menit Jadi nanti ada Jangka waktu Di dalam Selama 30 menit Kalian mancing Kalian itu Random bisa dapet ikan Yang gede Ataupun yang kecil Nah total besarnya ini Total besarannya ini Nanti ditotalin Sesuai jumlah ikan Yang kalian dapetin Ya Makin tinggi Atau makin besar Ikan yang kalian dapet Kalian nanti bisa dapetin Reward Reward yang ada disini Jadi ada Dapet fishing king necklace Selama 14 hari Ya Ini apa aja ya Tapi kemarin sih Biasanya ada statusnya Meningkat banyak sih Tapi mungkin ini ada Differ detail sekali ya Jadi ada info in aja nih Ya disini ada jadwal-jadwalnya tuh Ya Saturday dan Sunday only Jam 10 pagi Sampai jam 18 sore Dan jam 23 malam Sampai jam 5 pagi Itu jadwal mancingnya guys Tapi mancingnya inget Hanya 30 menit saja Masuknya ya Ini adalah Balik lagi ya Storm and time and space Balik lagi Melawan Apocalypse lagi Lanjut Nah ini dia nih guys Ada lagi My costume samurai Ini costume epic guys Ini adalah costume epic Yang bisa kalian beli Di cash shop Hanya dengan 300 ribu rupiah Saja ya Jadi ini Murah sekali ya Kalau buat costume epic Daripada kalian Gagaca-gaca Eh Gagaca Maksudnya kalian menjudi Lewat trading host Beli Cost to package Cost to package Beli-beli Terus cobain Gabungin dari Rare Sabah rare Dengan device FCTT device Belum tentu juga Kalian bisa dapet epic Yang kalian inginkan Nah ini ada Cost to epic Yang bisa langsung Kalian dapatkan Dengan desain Bertemakan samurai Jepang Ya ini Bagus banget Guys ya Jadi Kalau dibilang Worth it gak bang Jadi kemarin Post live juga nanya Bang itu kostum epic Worth it gak bang Gue bilang Worth it Ya tapi ingat teman-teman Worth it Ini adalah Mengingat dari Cara Meningat Dengan mudahnya Mendapatkan epic Dan juga Statusnya ini Adalah Kedua terbesarnya Epic ya guys ya Jadi ini bukan Satu set Terbaik Maksudnya dari Segi status Damage Persenan damage Persenan attack Dan lain-lainnya Ini bukan status Terbaiknya Kostum epic Ya Jadi Masih di bawah Medicine ya Kalau yang seri kemarin Itu kan medicine Ada Duke Ada Duke Kostum Ada Medicine Kostum Nah ini Sekarang ada Samurai Kostum Nah Samurai Kostum ini Posisinya adalah Kedua terbesar Attacknya Setelah Medicine Ataupun yang lain-lain Jadi ini bukan Status terbaiknya Epic Tapi tetap worth it WTD nya Sudah ganti lagi Untuk isi Red Lotus Gacha Box Ada perubahan Kalian gak bisa Dapetin Wingtel di kalian kemarin Yang shape nya gede banget Kalian udah gak bisa Dapetin Mohon maaf Karena sudah diganti Isinya menjadi Raspberry Raspberry Ini ya WTD Raspberry Alright Nah lanjut Yang terakhir adalah Snow Leopard Guys Snow Leopard nya Ini adalah Gue Mungkin bisa menggolongkan Snow Leopard Ini adalah Path Legend Untuk yang Tukang ngehit Jadi yang Hitter Yang main Damage Ini Bagus banget Karena Dia meningkatkan Elemental Sebesar 15% Teman-teman Bedanya Sama Path Retrobo Kalau Retrobo Itu Meningkatkan Apa ya Elemental Sebesar 5% Ini gue akan Bandingin sedikit Snow Leopard Itu Elemental nya 15% Retrobo Elemental nya 5% Untuk Final Damage Masih sama 500% Critical Masih sama 7% Tapi Darahnya Untuk Path Steel Retrobo Menambahkan Darah kalian Sebanyak 25% Tapi Kalau Untuk Leopard Cuma Nambahin Darah kalian Sebesar 5% Jadi Beda 20% Untuk Persenan Darahnya Dan Selebihnya Sama Untuk Attack Power Magic Attack Dan Critical Damage Masih Sama Semuanya Tapi Kalau Cute Abang Pilih Ini Lebih Cute Gimana Leopard Putih Lucu Sekali Ini Ada Kostum Yang Gimana Bisa Nambahin Caranya Kurang Lebih Sama Seperti Waktu Patriot Kogo Dengan Menumbalkan Dengan Menumbalkan Pet Itu Sendiri Kalau Hoki Bisa Dapetin Kostum Ini Kalau Enggak Yaudah Dapet Love Friend Lagi Tidak Welcome To Dragones Jadi Segitu Untuk Pembahasan Update Pets Bulan Juni Teman-teman Yang Masih Bingung Bisa Langsung Tanya Di Kolom Komentar Di Bawah So Thank you So Thank you Thank you Watching Dari Awal Sampai Akhir Makasih Banyak Semuanya Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Share Ke Teman-teman Kalian Semua Sampai Jumpa Di Video Dragones Selanjutnya See you Guys In the Next Video Bye Bye